Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sumeks.co dimanapun anda berada Saat ini kita telah berada di pondok pesantren Al-Ittifakiyah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Nah disini berada disamping saya sudah Kehaji Mudrikori Selaku ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan Dan juga merupakan ketua kafila Provinsi Sumatera Selatan Yang pada beberapa waktu lalu mengikuti MTQ Nasional ke-29 Di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dan Alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau tahun ini Kafila Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam peringkat 8 besar Dimana pada tahun sebelumnya pada tahun 2020 di Sumatera Barat Provinsi Sumatera Selatan ini peringkat ke-26 Namun di tahun ini Alhamdulillah kita masuk 8 besar Dan ini melampaui target dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu Bagaimana Bapak Haji Hermanderu sebelumnya menarikan untuk masuk 10 besar Namun berkat kepemimpinan beliau untuk memimpin kafila sumsel Masuk 8 besar Sudah berada di samping saya K.A.J. Modrik Assalamualaikum K.A.I Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya K.A.I Untuk kegiatan-kegiatan di sehari-harinya K.A.I Alhamdulillah Sehat walafiat Guru-guru di pesantren Al-Ittifa Qiyah Indralaya ini Semuanya ikhlas, bekerja Semangat Santri-santri juga baik-baik Semua kegiatan berjalan dengan baik Keuangan juga lancar Alhamdulillah Pembangunan juga berjalan Alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan Indonesia dan dunia Alhamdulillah K.A.I, seperti kita ketahui K.A.I Beberapa, mungkin beberapa minggu yang lalu Provinsi Sumatera Selatan ini Di peringkat nasional MTQ nasional kita masuk peringkat 8 Perasaan kita bagaimana K.A.I Untuk K.A.Vila Sumsel sendiri K.A.I Terus terang surprise ya Surprise, surprise Sangat surprise, Alhamdulillah Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Satu Ikhtiar Yang kita lakukan Berbuah hasil Seperti demikian Kita masuk 8 besar Dari sebelumnya 26 Tahun 2020 ya Di Sumatera Baran Sumatera Baran MTQ yang ke-28 Kita 18 Petala Langit Kita tembus ya Dari 26 Menuju 8 besar Alhamdulillah Ini semata-mata Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Kiai Untuk menembus Petala Langit 18 itu Untuk strategi sendiri Bagaimana Kita bisa Mencapai Peringkat 8 besar Di tahun ini Ada beberapa Yang mempengaruhi Prestasi ini Seth Sudah menyatakan Di awal Ini Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Saya merasakan Luar biasa Kemudahan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Jalan Yang di Persembahkan oleh Allah Kepada Sumatera Selatan Betul-betul Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Kemudian Beberapa hal lain Yang berpengaruh Atas Prestasi ini Pertama adalah Motivasi Stimulasi Dan target Dari Gubernur Sumatera Selatan Yang didukung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bahwa Kafila Sumatera Selatan Ini harus Tembus 10 besar Ini Memicu Dan memacu semangat Dari LPTK Tentunya Sebagai Katakalah Leading sektor Yang merupakan Perpanjangan tangan Dari Kesra Dan dari Provinsi Sumatera Selatan Yang kedua Ini doa Dan dukungan Dari masyarakat Sumatera Selatan Yang ketiga Adalah Kerja keras Dari LPTK Provinsi Sumatera Selatan Dengan armadanya Yang Alhamdulillah Dianugrahi Allah SDM-SDM Yang luar biasa Kemudian Mereka kompak Bergerak sesuai bidangnya Masing-masing Untuk Mensusetkan Kapilah ini Ada yang di bidang Pembinaan Ada yang di bidang Administrasi Ada yang di bidang Keuangan Ada yang di bidang IT Macam-macam lagi Kemudian Yang ketiga Yang tidak kalah penting Adalah Soliditas Dan disiplin Tim Jadi kerjasama Tim Luar biasa Dalam kafilah ini Berpadu Unsur Kesra Sebagai induk semang Kita ya Yang kedua LPTK Yang ketiga Kemenang Lalu di dalamnya Ada pelatih Ada peserta Ada official 6 unsur ini Luar biasa Solid Kompak Semangat Semangat Ya Kafilah ini Bisa meraih Prestasi yang baik Selanjutnya Yang keempat Strategi tentunya Yang dipertanyakan Ini adalah Strategi Nah Strateginya Menjadi kunci ya Pertama Rekrut Peserta Rekrut Peserta Jalurnya adalah Memang sebelum Pelaksanaan MTK Provinsi Kita sudah membuat Pemetaan Pendataan Dari seluruh Kabupaten itu Kita data Semua cabang Dan golongan Itu kita data Potensi-potensi Yang ada di berbagai Kabupaten itu Kita data Lalu kita dorong Mereka Untuk mengikuti MTK Kabupaten dulu Oke Ya kan Kemudian jadi pemenang Dia dari Kabupaten Ah Berhimpunlah ini Anak-anak Peserta-peserta Yang sangat potensial Mereka Berkompetisi di MTK Tingkat Provinsi Strategi kedua Pelaksanaan MTK Tingkat Provinsi Yang betul-betul Berkualitas Terutama objektif Jadi Penilaian hakim Betul-betul Objektif Supaya menghasilkan Ya Keserta Yang betul-betul Terbaik Dimilai Dari sinilah Kemudian Kita lanjutkan Dengan strategi berikut Pemenang Satu Dua Tiga Ini kita Kumpulkan Kita Lakukan Sreksi Ulang Pembinaan dulu Pembinaan Beberapa hari Ada seminggu Ada seminggu Satu dua tiga ini Kemudian kita seleksi Yang terbaik Sehingga terjaring 70% Juara Kita Patenkan Sebagai peserta Yang akan berangkat Ke nasional Ke nasional 30% nya itu Juara dua Naik Ada juara tiga Naik Ada di bidang lain Ini gak Memenuhi syarat ini 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 gak bisa bersaing Di nasional Kita ambil Dari Dari Cabang lain Pindah ke sini Naik dia Ada yang kita tuker Ini cocoknya Di bidang itu Gitu kan Berarti kita Pilih Pilih lagi Kita pilih Pilih lagi Jadi misalnya Ada Yang Remaja Ya Oh gak cocok nih Di remaja Umurnya masih masuk nih Satu jus aja Satu jus Tilawah Kita lakukan Ya Apa namanya Strategi seperti itu Lalu Kemudian mereka Yang sudah terjaring Sebagai peserta Ini Atau katakanlah Sebagai calon peserta itu Kita bina Dengan penuh Disiplin Sebanyak delapan kali Delapan kali pembinaan Baik virtual Maupun Apa namanya Offline Jadi ada pembinaan yang online Ada offline Semuanya sebanyak delapan kali Oke Itu strategi kita Strategi Ya Oke Untuk mempertahankan peringkat ini Gya Peringkat delapan ini Ini kan target yang luar biasa Gya Bahkan melampaui target yang diberikan oleh Bapak kita Alhamdulillah 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 Cara untuk mempertahankan Gelar peringkat delapan besar ini Bagaimana Oke Iya Kita akan perkuat strategi Memang ini Tidak gampang Mempertahankan Saja Tidak gampang Apalagi untuk Meningkatkan Ini saja luar biasa ya 18 petala langit tadi ya Benar Benar Saya sudah Mengumumkan ya Kepada para pengurus Dan juga kepada pengurus LPTG Kebupaten Kota Kita harus naik peringkat ke MTG Ke depan Oke Ya Tahun 2024 Ya Kalau sekarang 8 Minimal 7 Target ke depan Target ke depan Minimal 7 Dan kita sudah ada data nih Oke Sudah ada data Ya Kita akan lakukan evaluasi Kita akan lakukan SWOT Kita akan susun perencanaan Satu minggu ke depan Setelah acara syukuran oleh gubernur Ya Di Geria Agung Kita akan segera Melakukan rapat Untuk menyusun perencanaan Kedepan Oke Ini 2023 kan STK dulu nih STK Kemarin STK Kita pernah Prestasi terakhir itu Tahun 2019 Di Kalimantan Barat Itu peringkat ke 8 Oke Ya karena begini STK ini kan Lebih ringan Ya Lebih kecil Kualitasnya Lebih low Daripada MTG Begitu Nah kita Raihan Terakhir itu Ya Tahun 2019 Peringkat ke 8 Ini kita canangkan Ya Minimal kita Naik ke 7 Ketujuh Ya Sedapat mungkin Kita bisa Lebih baik ya Misalnya 6 Atau 5 Tapi 7 aja dulu Harus naiknya Ini sebagai ujian pertama ini Untuk peningkatan Di MTG yang lebih berat 2024 Nah kita sudah Mulai Ya dengan Satu Instruksi Kepada Para pelatih Dan ke LPT Kebun Kota Untuk segera melakukan Penjaringan Mulai dari tingkat desa Dan keluarga Tentu seterusnya Kecamatan dan kebuatan Supaya Kita menemukan Ya Talenta Talenta Yang bisa bersaing Di tingkat nasional nanti Oke Insya Allah Oke Untuk peserta yang kemarin Yang ikut Di MTG Nasional 29 ini Ada berapa peserta Yang kita ikut Sertakan Berangkat Ada 52 52 peserta Seluruhnya itu Kalau lengkap 54 Dan kita punya 54 punya Tapi ada 2 yang Tidak disiplin Itu tidak kita Berangkatkan Oh Gagal Ya Tidak kita berangkatkan Karena Tidak disiplin Tidak Ikut TC Dan juga Tidak Mematuhi Peraturan yang ada Karena kunci sukses Itu adalah Disiplin Benar Di Dalam Apa namanya Di tahun ini Seluruh Pada TC Dan juga Saat di Kalsel Kita betul-betul Ya Tanamkan Dan tegakkan Disiplin Itu Oke Saya sudah Sudah bilang kemarin Anda merasa Sudah menjadi Peserta Dan sekarang Anda sudah Di Kalimantan Selatan Ya Tetapi Ya Anda harus Tetap disiplin Jangan mengira Bahwa Anda Pasti akan Ditampilkan Bila Anda Tidak disiplin Dan melanggar Anda tidak akan Kami tampilkan Walaupun sudah Di Kalimantan Selatan Ini Ya Jangan sampai Ada sedikit Orang saja Di antara Anak-anakku ini Yang mempengaruhi Peserta lain Semuanya Tidak boleh keluar Apakah itu Silaturrahim Apa Jajan Apa Jalan-jalan Sebelum Selesai Final Bagi yang Sudah membaca Misalnya Saja Misalnya Saja Menurut data Itu Sudah Keluar Ring Artinya Tidak akan Masuk Ya Tiga besar Tetap Harus Bertoleransi Dengan Peserta yang Belum Tampil Atau Peserta yang Akan Tampil Final Mereka Tidak Diberikan HP-nya Sebelum Final Mereka Tidak Boleh Keluar Mereka Tidak Boleh Begadang Dikontrol Ketat Setiap Pagi Itu Ada Tausiah Solat Berjamaah Ada Tausiah Malam Juga Ada Evaluasi Itu yang Kita Lakukan Dilakukan Pembinaan Ketat Disiplin Ketat Untuk Musuh Terberat Selama Di Kentiki Tahun Ini Dari Kavila Mana Jadi Gini Ada Yang Langganan Sepuluh Besar Ada Langganan Kalau Di Tataran Lima Besar Itu Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Barat Banten Kemudian Capri Langganan Lima Besar Kemudian Sumatera Barat Sumatera Utara Riau Kemudian Juga Kalimantan Selatan Sebenarnya Tidak Karena Tuhan Rumah Saja Jawa Tengah Termasuk Juga Sekarang Lampung Dan Bangka Belitung Anak Kita Anak Sumsel Sudah Ditatatan Sepuluh Besar Nah Yang Terberat Tentu itu Tadi DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Banten Jateng Capri Lombok Itu Berat Nah Ini Di tahun Ini Jateng Itu Di bawah Kita Jambi Di bawah Kita Banten Dia Di bawah Sepuluh Riau Juga Di bawah Sepuluh Ini minta maaf Betul Karena Kehadiran Sumatera Selatan Jadi ada yang Berlangganan Di Sepuluh Ini Mohon maaf Tergeser Harus Tersingkirkan Mohon maaf Ya Mungkin Kafila-Kafila yang lain Menganggap Bahwasannya Kafila Sumsel ini kan Dianggap Tahun-tahun sebelumnya Sudahlah Gak masuk Hitungan Ini Memang Terdengar kabar Sejak awal Belum pengumuman Sejak awal itu Sudah ada kabar Dan berita Barangkali Sumsel katanya Ini kekuatan baru Hati-hati kita mereka Artinya sudah diwanti-wanti Dari Kafila lain Sebelum Masuk ring Sudah Ada kabar Info Begitu kita Real di lapangan Jalan Wah bener ini Masya Allah Kaget ya Masya Allah Terus Untuk Pembinaan PC Kepada Peserta ini Dimana Dimana Tempatnya 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 Pernah sekali Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Selama 10 hari Kemudian Ya tentu Sisanya adalah Di Sumatera Selatan Berarti terpisah Di dua tempat ya Ya sekali saja Di Jakarta Oh sekali Jakarta Sisanya itu semua Di Sumsel Oke Untuk Penjaringan Untuk mencari Peserta-peserta Yang baru ini Artinya Dimunculkan dari Kebupaten Kota Itu sendiri Kebupaten Kota Setelah dari Mengikuti Kebupaten Kota Baru Diikut sertakan Ya Biasanya Yang kita seleksi itu Ada berapa jumlah Banyak ya Jadi kan Kalau MTG itu kan 54 54 Itu yang dikirim ke Nasional Untuk provinsi itu 54 Kenasional 54 27 Putra 27 Putri Semua kabupaten itu Ya mencari itu Oke Dan mereka ada seleksi dulu Ada MTG STG juga Di tingkat kabupaten Yang terbaik baru di Diangkat ke provinsi Diangkat ke provinsi Tapi ini kan perlu Perhakiman Penilaian Yang objektif kan Kalau enggak nanti Terjaring yang tidak baik Sebagai juara Benar Oleh karena itu Kita gak mau kecolongan Juara 1, 2, 3 Kita bina Oke Kita seleksi lagi Oke Kiai Untuk Hadiah para pemenang Yang ikut lomba MTG ini Untuk Besarannya itu berapa Kiai Untuk masing-masing Pemenang lomba Ada hadiah nasional ya Jadi Panitia nasional Itu memberikan hadiah Kepada juara 1, 2, 3 Tahun ini harapan Tidak ada Hadiahnya itu berupa Piala Dan uang Saya dengar Bervariasi Di tingkat nasional itu Ada yang 20 Ada yang 15 Juara satunya Oke Bergantung kepada Berat ringannya Satu cabang ya Oke Lalu kalau di provinsi Itu sifatnya bonus Bonus Jadi apresiasi Bonus Biasanya yang sudah-sudah Dari gubernur itu Mesti ada itu Harus Mesti ada itu Cuma kita kan Belum tahu Besarnya Berapa itu Belum tahu Kita Tawakal Allah Dan tawakal kepada Pak gubernur Tentu Pak gubernur Sangat bijaksana Apalagi Ini kan prestasi Ini kan Kejutan nih Surprise Luar biasa ini kan Tentu udah Mikir Pak gubernur Ini Juara 1 ini Juara 2 ini Juara 3 Cuma yang menarik Hari ini Itu sudah terhimpun Banyak hadiah Dari masyarakat Yang merasa Turut bergembira Atas prestasi Kafila Sumsel ini Oke Ada Dan berupa barang Berupa barang Misalnya Ada TV Ada kulkas Ada dispenser Ada rice cooker Ada kipas anjir Ada setrika Ada lampu Apa itu kan Itu nanti kita Mereka akan Bagi-bagikan Dan mereka Baru akan Serahkan itu Di depan Pak gubernur Ya mereka kan Seneng tuh Kalau diumumkan Di depan Pak gubernur Kan gitu Iya kan Alhamdulillah Udah banyak terhimpun Udah banyak Dan Makin hari Makin nambah Itu ya Ada juga BRI BRI dalam bentuk tabungan Juara 1 Juara 2 Dan juara 3 Itu untuk seluruh para pemenang Untuk pemenang LPTQ juga mempertimbangkan Bukan mempertimbangkan LPTQ juga Sudah merencanakan Yang harapan juga Kita beri piala Dan kita beri hadiah Karena tidak ada piala dan hadiah dari MTK Nasional Berlalu untuk tembus 4 besar itu luar biasa Untuk tembus 6 besar itu Bukan perkara gampang 34 provinsi loh Begitu kan Yalah Kayi terakhir untuk harapannya sendiri Kayi Untuk MTK kita Ke Vila Sumsel Kedepannya bagaimana Kayi Harapan kita Ya harapan kita Ke Vila Sumsel Makin solid Makin baik Makin cerdas Makin semangat Makin ikhlas Makin berhasil Harapan kita tentu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terutama Bidang perencanaannya Seperti Kesra Kemudian Bapeda BPKAD Itu menganggarkan Lebih besar ya Untuk hibah kepada LPTQ Dan juga anggaran Di Kesra nya ya Sebagai perbandingan Kabupaten Tangerang Selatan Itu 8 miliar Satu tahun Anggaran LPTQ nya Yang berupa hibah Kabupaten loh Kemudian Kabupaten Tangerang Itu 7 juta Lalu provinsi Yang APBD nya Lebih Kecil Dari Sumatera Selatan Kepri Saya bertemu langsung Dengan Kepala Biro Kesra nya Itu 15 miliar Per tahun Penggaran untuk LPTQ Untuk LPTQ Per tahun Kalimantan Selatan Saya bertemu langsung Dengan Kepala Biro Kesra Kepala Biro Kemenak nya Ya Itu 15 miliar Per tahun Kecuali tahun ini Karena Tuhan rumah 90 miliar Lalu ada kabar Untuk pembinaan saja Jawa Timur itu Mencapai 13 miliar 13 miliar Mereka 14 kali TC Itu menghabiskan 13 miliar Itu sebagai gambaran Sumsel kan kaya Ya APBD nya di atas 10 11 12 13 Sumber daya alamnya Luar biasa Dan Ini kan Provinsi tertua Sriwijaya kan Benar Ya Jayanya di Sumatera Selatan Saya kira Bisa di atas Kepri yang 15 miliar Kalau Kita sendiri Anggarannya berapa kemarin kaya Seluruhnya itu 4,5 miliar Tapi 2,5 miliar Habis untuk Pelaksanaan MTQ Jadi untuk Pembinaan Ya Kita Kebagian 1, Bukan 1 100 juta Untuk pembinaan 100 juta 1,4 nya Untuk keberangkatan kafilah Ada 1 miliar Itu untuk Yang TC Di Jakarta Itu saja jumlahnya Makanya saya bilang Berkali-kali Ini rahmat Allah Rahmat Allah Rahmat Allah Karena kalau Kita mengandalkan dana Kita Tidak mungkin Bisa mencapai berses ini Tetapi juga ada Partisipasi masyarakat Terhimpunlah Sekitar 600 juta Ini sumbangan dari Ada dari PT Semen Batu Raja Dari PT BA Semen Batu Raja itu 40 PT BA itu 81 Dari PT PAP Oki 100 juta Dari Jam Kerida Itu 25 juta Kemudian ada dari Perusahaan-perusahaan Migas Itu terhimpun 58 juta Ya itu Dari Pondok Pesantren Aliti Pakai ini Sendiri Yang berupa Ya Infak Soroko Mungkin sekitar 200 juta Ya kan Sehingga bisa terhimpun Kita 600 Sekitar 600 jutaan Dari masyarakat Untuk pembinaan itu Oke Izin Kiai Mohon maaf Bisa disebutkan Untuk nama-nama Juara pada MTK Kemarin Alhamdulillah Kita mendapatkan Emas Dari cabang Karya tulis Ilmiah Al-Quran Atas nama Abqariyin Hisan Nah ini Mendapatkan Nilai 5 Yang kedua Kita mendapatkan Perak Juara 2 Untuk 2 cabang Yang pertama Fahmil Quran Atas nama Fadlul Amal Ini grup ya Fadlul Amal Ahmad Zain Adillah Kemudian Ahmad Azga An-Nabil Cermat 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 Quran itu Fahmil Quran Kemudian yang kedua Untuk perak ini Adalah cabang Hibzul Quran Sepuluh Jus Atas nama Abdur Rahman Husayfi Kemudian Kita mendapatkan Perunggu Dari cabang Tilawah Remaja Putra Atas nama Khairun Min Al-Pishahr Lalu untuk harapan Kita mendapatkan Empat Harapan satu Jadi Peringkat keempat Ini luar biasa Walaupun harapan Tapi luar biasa Yang pertama Untuk Kiroat Mujawwa Sorry Kiroat Murottal Dewasa Putri Atas nama Rufaydah Kiroat Murottal Putra Atas nama Muhammad Hussein Polisi ini Dan ini juara nasional Pada saat MTK Polri Yang baru-baru ini Dua bulan yang lalu Lalu yang ketiga Lia Dewi Utami Di bidang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Putri Yang terakhir Sadik Wilkhairab Dia Peringkat empat Di cabang Hibzul Quran 30 Jus Putra Empat Alhamdulillah Ini Anak-anak hebat Luar biasa Demikian Pemirsa Sumekdutku Dimanapun Anda berada Cukup menarik Dan cukup Membanggakan Bagi kita Semua Setelah mendengar Dari Penjelasan Kiai Haji Mudri Kori Dan semoga Apa yang kita Perbincangkan Pada sore hari ini Mendapat Keberkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Wa bila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sumek Dot Ko Tim yang Sangat kuat ini Dipimpin oleh Haji Mahmud Teman saya Terima kasih Semoga Allah Memberkati Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.